Oke lanjut di HP HTC ini yang lupa akun Google ya tadi udah kita reset passwordnya sekarang lupa minta akun apa minta verifikasi akun Google juga ini tipenya D728x ya Oke kita kita coba-coba dulu ini ya saya belum pernah dapet yang tipe ini coba-coba dulu Apakah di pengaturan ini bisa ya Terus Oh Sepertinya ini juga Setelah cari-cari di Google ternyata ini ada yang share di YouTube ya di channel apa nih di channelnya Adrom channel Dia punya tool buat ngereset nih katanya tool Bypass FRP Google account HTC Desire D728 D728X ya ini sesuai tipenya Nah ini udah saya download Ini aplikasinya ya udah saya download Saya install dulu HPnya nunggu disini dulu HPnya nunggu ya Oke HPnya tunggu Kita install dulu Oke install optionnya apa nih Oke udah install Sekarang selamat menikmati lalu kita launch oke oke aplikasi ini kita tutup dulu ini exit aja deh oke kita install satu program lagi ini xpc2tool ya kita install ini kita finish launch oke ini kayaknya su disini saya gak bisa mengaktifasi ini kalau liat dari tutorialnya dia bisa tuh apa mungkin dia punya ini ya dia punya toolsnya ini ya oke ini waduh ini agak bingung ini karena xpc2toolnya ini gak mau nih sedangkan dicolokin nih udah kedeteksi ya di kedeteksi di Android nih USB device-nya ini udah kita coba buka yang ini ya ini ya ini ya ini ya ini link current device oke kita link ini ya 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 ini udah kebaca ini htc d28x nya udah kebaca jadi pcs dia yah oke Hai lalu bagaimana ini jadi final dari tutor oke begitu ditambunginع atau lolos guer by xpc2tool ini dia klik yang mana nih kita lihat tutorialnya ini memang sedikit agak ribet ya ini terus oh ya ini ada hp chasing manager kita coba deh 59 2057 ya sesuai kodenya ini ya oke ini sudah masuk kita tekan ini terus apa nih ke pengaturan ya oh oh enggak kita harus pilih ini terus terhubung ke pc oke terus koneksi usb oke 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 koneksi usb nya udah terus apa nih kan kita oh dia pilihnya di tutorial dia pilihnya yang ini nih dapatkan kode sandi ini dapetkan kode sandi ini terus di disininya dia gimana nih oh oh dia klik disini terus connect koneksi usb kita kita ini ya tadi di htc ini klik ini terus connect new font kita coba ke pemerintahan oke ini udah terhubung ya aduh ini ternyata cara koneksinya salah ini koneksinya diputus ya diputus terus kita klik ini di htc ini ya connect new font pakai usb kodenya ini kita masukin nih kodenya 28 oke seperti ini ya kodenya lalu kita klik connect wf terhubung ke koneksi oke nah ini sekarang udah terhubung ya baru kita lihat berikutnya kita klik ini apps terus install apps kita select file nya gimana nih ini dia pakai yang mana nih oh dia pakai ini ya udah aplikasinya dia jadi intinya aplikasi yang ini aplikasi yang ini kita masukin ke handphone kita install di mana tadi di download ini di endrom ini kita install ini lalu satu lagi ini kayaknya nih oke dua lalu kita klik install apakah seperti itu caranya munculnya ya ini udah finish ya harusnya udah masuk aplikasinya oke ini aplikasi masuk oh iya ini pemasangan udah di setel ya kita lalu ini kita install lagi ya kita install lagi ini sama ini ya kita klik install ini HTC agak keren juga ya tuh bisa pasang ya lalu FRP bypass oke ternyata bisa ya ini tinggal kita klik ini oke langsung kita masukin sembarang akun Google oke ya akun Google mana aja boleh seperti ini seperti ini dan ini sepertinya udah selesai ini kayaknya udah masuk ya ini kita masukin oke ya udah bisa ya lewati oke ini kita oke selesai ya ternyata bisa ini pakai tools berbeda sekali dengan Samsung Xiaomi Oppo dan tipe-tipe lain ya install aplikasinya kita install FRP bypass nya dan Google account manager yang versi 5 nya itu pakai aplikasi ini keren-keren juga nih HTC oke kita lihat ini nya ya ini Android nya versi 51 HTC sense versi 7 ini versi kernel nya ya oke demikian cara bypass FRP untuk HTC D2728 X ya oke sekian terima kasih semoga bermanfaat